Sederolun petugas dari unit layanan pelanggan PLN Subul Salam hingga kini terus memperbaiki sejumlah kerusakan yang terjadi di lapangan. Gangguan terakhir diakibatkan putusnya kabel tegangan menengah pada Sabtu lalu hingga menimbulkan api. Hingga kini Sederolun pasokan listrik ke Subul Salam termasuk ke wilayah Aceh Singkil dan Aceh Selatan masih disuplai dari Sidikalang, Sumatera Utara. IH PLN memastikan gardu induk di daerah itu akan segera difungsikan dalam beberapa pekan ke depan dan diharapkan bisa meminimalkan gangguan suplai listrik kepada pelanggan. Dari Subul Salam, Halidin, Serambion TV.